Intro Salam sejahtera berita terkini di petik daripada MalaysiaKini.com Polis terima laporan isu dakwaan nebeli undi calon Parlimen Batu Pengurusi MIC Kuala Lumpur Raja hari ini membuat laporan polis terhadap calon Pakatan Harapan Parlimen Batu P. Prabakaran berhubung dakwaan bahwa beliau ditawarkan RM10 juta untuk lompat parti dan menyertai MIC Raja berkata laporan polis berkenaan dibuat bagi menegaskan bahwa tiada sesiapa pun daripada MIC pernah menawarkan RM10 juta kepada Prabakaran dan di dakwa yang dibuat calon PH itu pada sesi cerama baru-baru ini berbawar fitnah terhadap MIC Ini adalah satu fitnah atau mahan yang sama sekali tidak masuk akal Bagi saya ini menunjukkan dia yaitu Prabakaran sudah tidak mempunyai modal untuk berkempen katanya kepada pemberitaan di luar perkerangan ibu pejabat polis daerah IPD Sentul hari ini Bagaimanapun Raja berkata beliau sudah membatalkan laporan berkenaan sekiranya Prabakaran membuat permohonan maaf Dan menarik semula kenyataan tersebut Semalam keluar di media sosial sebuah video berdurasi 35 saat menunjukkan Prabakaran sedang berucap dan dalam ceramnya itu beliau mendakwa ditawarkan sejumlah uang untuk lompat parti dan menyertai MIC Sementara itu Ketua Angkatan Muda Keadilan Cabang Batu Lestari Yahya hari ini turut membuat laporan polis mendakwa terdapat calon daripada sebuah parti politik yang bertanding di Parlimen Batu coba membeli undi dengan memberi bantuan beras Katanya laporan itu dibuat selepas melihat secara langsung di media sosial tengah hari tadi mengenai program seorang calon mengagihkan beras dan mengesyaki perbuatan tersebut untuk membeli sokongan pengundi Parlimen Batu Agihan tersebut dibuat tengah hari tadi di sekitar kawasan benar baru Sentul calon itu mengagihkan beras kira-kira 50 kapit dan lain-lain bantuan bagaimanapun saya tidak pasti sekiranya ada sumbangan uang yang turut diberikan ketanya yang turut membuat laporan di IPD yang sama Sementara itu Ketua Polis Daerah Sentul SCP B. Ing. Lai ketika ditemui media mengesahkan menerima kedua-dua laporan berkenaan dengan masing-masing dalam siasatan mengikut Seksen 500 Kanun Keseksaan, Kesalahan Menfitna dan Seksen 8 Akta Kesalahan Pilihan Raya 954 Terima kasih telah menonton!